Intro Salam Entrepreneurs Yusya Onliners Kita akan mempelajari bersama kepemimpinan yang efektif Dan kita akan melihat satu teladan Yaitu dari Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta Tapi sebelumnya saya akan memberikan introduksi tentang kepemimpinan yang efektif Kita akan melihat tiga hal Yang pertama adalah mengapa kepemimpinan itu penting untuk kita pelajari Yang kedua, kita akan melihat apa definisi kepemimpinan sebenarnya Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa belajar menjadi pemimpin yang efektif Kita lihat yang pertama, mengapa kepemimpinan itu penting Kepemimpinan penting untuk kita pelajari Karena dampak yang akan dibuat oleh seorang pemimpin kepada masyarakat luas Kalau kita belajar sejarah dunia Dunia kita itu digerakkan, dipengaruhi, disetir oleh sedikit orang 80% penduduk dunia itu digerakkan oleh 20% penduduk dunia Belajar kepemimpinan itu penting Kalau kita ingin menjadi orang yang memberikan pengaruh yang positif kepada dunia Kalau kita melihat Steve Jobs misalnya Satu orang Tentu dengan timnya, tapi satu orang yang dominan Itu mempengaruhi berapa juta manusia Di dalam cara mereka bermain, bekerja, dan seterusnya Yang kedua, belajar kepemimpinan itu penting karena ini efisiensi Jadi kalau kita melihat misalnya di Google Search Engine Dan memasukkan kata leadership Kita akan mendapatkan sekitar 140 juta entries Kalau kita pakai Google Scholar saja Itu 2.680.000 entries tentang leadership Terlalu banyak Itu sebabnya kita harus tahu esensi dari kepemimpinan Nah orang bilang bahwa, ah itu kan teori Saya gak mau belajar tentang teori Nah ini berangkat dari pemahaman yang salah tentang teori Karena teori itu pada dasarnya dibuat dari realita Teori itu simplifikasi dari realita Jadi kalau kita tidak mau mengulang kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya Maka kita harus memperhatikan teori Sehingga kita belajar dengan efisien Nah yang ketiga, kenapa kita harus belajar kepemimpinan Ini terkait dengan konteks di mana kita berada Yaitu di Indonesia Kalau kita perhatikan Global Institute dari McKinsey Report di September 2012 yang lalu Di sana dikatakan bahwa tahun 2012 Indonesia itu secara ekonomi adalah urutan ke-16 Tapi di tahun 2030 kita akan menjadi the 7 largest economy in the world Dan dikatakan di sana bahwa kita akan memiliki sekitar 130 juta lebih usia produktif Nah permasalahannya di negara ini adalah bahwa Kita tidak memiliki akses dan kesempatan yang merata bagi semua orang untuk belajar kepemimpinan Itu sebabnya Belajar kepemimpinan di Indonesia itu penting Karena potensi kita melahirkan pemimpin yang ekselensi, yang produktif itu sangat-sangat besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!